Terima kasih telah menonton! 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 kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Bahkan di belakang saya melihat dua perspektif Markus 16 disebut sebagai church centric discipleship pusatnya selalu gereja yaitu pergi khotbahin individu-individu yang mau, yang mau dibaptis, yang mau terima dan cuma satu generasi emang cepat tetapi tidak lama biasanya, tidak langgang, cuma satu generasi saja. Tetapi Matthews 28 mengajarkan go juga, tapi memang bukan hanya khotbah, tapi mengajar mengajar perlu waktu, perlu kesabaran gak bisa cepat tetapi efeknya bangsa-bangsa efeknya multi generasi dan ini sangat strategis dan saya percaya kalau church centric itu mengajarkan beritakan Injil, lahir baru di Altarko jadi jemaat gereja KKJ di Baptis lalu dimasukkan di sel nah saya yang mau mulai era ini yuk kita masuk ke era apostolik centric dimana orang akan masuk ke dalam kelompok sel dulu kalau saya percaya orang akan datang ke GC bukan karena kenal Andi Cokro tapi kenal Topper kenal Paddy kenal orang-orang yang ada di ini mereka datang ke tempat ini bukan karena saya dan it is true karena mereka lah yang memimpin engkau dalam Kristus dan saya bilang kepada Kul-Kul Pastor you are not my competitor but I am your biggest fans and supporter saya anggap mereka adalah rekan-rekan dan berikan tepuk tangan buat Kul-Kul Pastor saudara they are doing a good job kita memang masih under target but I'm not giving up gereja ini harus masuk dalam komunitas terpemuritan berikan tepuk tangan buat Tuhan apostolik adalah gini masuk ke lemuk sel beritakan injil lahir baru disana altar callnya di ruang tamumu altar callnya di ruang rapat altar callnya mungkin di mall baru jadi jemaat gereja itulah discipleship yang hari-hari yang tadi sesuai dengan amanat agung dan WEA dapatkan juga di masa goncangan katakan goncangan disebut persecution bukan hanya mengenai kerusuhan dan gereja gak boleh bukan tapi dalam masa-masa persekusi virus seperti ini di Singapura gak bisa lagi orang ke gereja karena gak boleh public gathering kita gak tahu mengucap syukurlah saya percaya bukan cuman kebetulan karena bangsa ini gak ada satupun saya percaya itulah mujizat itulah hadirat Tuhan itulah perkenaan Tuhan untuk Indonesia masuk 40 hari puasa sungguh-sungguh dan saya percaya inilah yang yang kita harus pertahankan tapi kalau sampai terjadi persekusi sampai gereja gak bisa kumpul di tempat-tempat publik seperti ini data menunjukkan memang gak ada korelasi kalau gereja di Aniaya pasti tumbuh buktinya China China memang betul di Aniaya makin besar tapi Jepang gak seperti itu di Aniaya misionaris dipenggal pada waktu itu tetapi justru gereja merosot sehingga hari ini cuma 1% bahkan gak sampai orang Kristen di Jepang jadi kita lihat WEA menyampaikan bahwa seringkali kita pikir oh goncangan membuat gereja bertumbuh belum selalu benar tetapi dikatakan studi mengatakan gereja yang menjadi faktor pertumbuhan gereja di tengah pengenian adalah gereja mempersiapkan katakan mempersiapkan prepare yang kedua gereja memuridkan katakan memuridkan dan ketiga gereja melatih katakan melatih dan saya percaya inilah yang growing community is all about kita gak pernah tahu ucapkan syukur kita masih bisa kumpul seperti ini but I just want you to know kalau sampai kita gak bisa kumpul di hari minggu don't worry kita akan buka justru gereja di setiap 24 jam 7 hari seminggu dimanapun mengalahkan Indomaret mengalahkan Superindo let's open church everywhere ini waktunya gereja bukan hanya hari minggu tapi gereja ada dimana-mana dan jadi rumah untuk memuridkan berikan tepuk tangan buat Tuhan so I'm done let's welcome Pastor Sisko our discipleship pastor pastor komunitas adalah keluarga bertumbuh bersama caring each other belajar saling terbuka dan saling menerima komunitas merupakan sebuah keluarga dimana kita sama-sama disini belajar untuk menerima terbuka memperhatikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi we care we share and we grow it's hot outside let's go cool shalom selamat sore bapak ibu saudara itu tadi video cool jadi kalau yang mau dateng welcome banget di encounter night kita setiap bulan ada encounter night nama saya Lambertos Francisco tadi udah dikenalin sama Pastor Randi saya kerja di marketplace background saya engineer jadi mungkin nanti slide nya agak sedikit berbeda dengan yang mungkin udah pernah lihat pester-pester disini ibadah satu grogi banget gitu kan ibadah dua mulai santai ibadah ketiga mulai lelah gitu jadi ternyata ngerasain apa yang Pastor Randi rasain juga ya terima kasih lah puji Tuhan 7-8 tahun yang lalu saya itu saya gak ada background apa-apa tentang komunitas tentang pelayanan dan salah satu syarat saya ditolak oleh pacar saya itu adalah karena gak mengerti pelayanan dan memang iya karena itulah saya gitu tapi November 2013 Tuhan bawa saya untuk lahir baru dan saya mengalami banyak hal di komunitas jadi kalau saya tarik benang merahnya sedikit ternyata memang Tuhan itu udah siapin saya dari dulu pacar ketemu juga di komunitas akhirnya di komunitas juga sampai hari ini dan pertanyaan saya mendasar waktu dulu belum di komunitas adalah kenapa perlu dimuridkan dan kenapa perlu memuridkan pertanyaan kedua itu next step lah mungkin buat pertama saya waktu dulu baru kenal Tuhan baru lahir baru kenapa sih perlu dimuridin dan pertanyaan berapa tahun kemudian adalah kenapa perlu memuridkan nah saya akan coba jawab dengan ini bukan kotbah saudara makanya tadi ada masukan dan saya itu membantu buat saya kayak udah presentasi di kantor saya harap di sini juga menganggap ini mudah-mudahan ada satu remah yang saudara bapak ibu bawa pulang karena ini menjadi penting karena seperti yang udah disampaikan Pastor Randi bahwa komunitas itu menjadi salah satu tools yang efektif supaya budaya Kristus itu ada nah makanya kita perlu tahu dulu nih follower sama disciple apa bedanya follower itu kalau saudara baca di YouVersion saya tuh suka dengan NET New English Translation itu dia ada terjemahan aslinya tuh nah disini follower itu kalau bahasa Yunaninya koloteo itu artinya a company assist atau attend jadi itu hanya menemani membantu menghadiri nah perbedaannya dengan disciple matetes adalah a learner a disciple a pupil artinya ada satu kedalaman ada satu pemahaman yang lebih daripada hanya sekedar datang menemani menghadiri makanya kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus dalam pelayanan tiga-tiga setengah tahun awalnya Tuhan akan panggil follower dan akhirnya Tuhan akan panggil disciple nah ini yang membuat saya lebih pengen tahu lagi apa sih nah ini saya coba search di Bible Hub apa sih sebenarnya tentang disciple atau matetes dia adalah seorang pembelajar seorang murid pengikut Kristus yang mempelajari ajaran-ajaran Alkitab atau firman Tuhan dan gaya hidup yang mereka butuhkan artinya bukan hanya secara teoritis dia baca dia pelajari tetapi lebih deep lagi dia lakukan gaya hidup seperti yang ditulis di Alkitab atau firman Tuhan jadi yang bisa saya simpulkan bahwa follower itu tidak sama dengan disciple tetapi disciple itu adalah dedicated follower of Jesus dan itu yang harus kita bangun bahwa kita tidak cuma datang ke sini analoginya adalah saya punya anak dua tadi mungkin saya lupa kenalin anak saya yang pertama Shane yang kedua Steven kalau papa mamanya tiap minggu ibadah dia akan datang nemenin karena tadi follower tetapi saat dia belajar masuk di sekolah minggu dia akan berubah statusnya dari follower menjadi disciple karena apa? karena ada value yang diajarin pada saat dia diem main mobil-mobilan dan pada saat pujian dinaikan dan dia belajar untuk angkat tangan dan menyembah Tuhan maka dia berubah statusnya dari sekedar follower menjadi disciple karena apa? karena dia lihat karena dia praktekkan karena dia belajar nah masalahnya sekarang adalah kita mungkin gak pernah tahu untuk bisa menjadi disciple karena kita mungkin stop hanya sampai follower nah untuk masuk di satu langkah atau step berikutnya kita perlu masuk di dalam proses yang namanya discipleship apa sih discipleship itu? kata dasarnya adalah disciple plus ship ship itu sendiri artinya adalah relation board dia adalah satu kata yang menghubungkan poinnya adalah bukan hanya tentang murid dan memuridkan yang seperti tadi saya bilang tetapi dengan siapa hubungan itu dibangun nah pada saat Shane dan Stephen datang ke gereja dia akan tahu bahwa hubungan yang dia akan bangun adalah dia dengan papanya makanya dia akan datang dan ikut pada saat papanya angkat tangan memuji menyembah dia akan lihat hubungannya gimana sih saya dengan papa saya oh papa saya kalau lagu miracle worker dia angkat tangan dan akhirnya dia akan belajar untuk angkat tangan dan disitulah hal yang menarik tentang discipleship discipleship gak bisa dibangun hanya satu malam seminggu dua minggu itu adalah entire proses dan kepada siapa hubungan itu dibangun yang ingin saya sampaikan yang terpenting kepada siapa saat anda membangun hubungan komunitas anda berdasarkan andanya biar terlihat atau berdasarkan gereja tertentu biar terlihat maka produknya gak akan jauh dari apa yang saudara orientasikan makanya perlu kita tahu dengan siapa hubungan itu dibangun dan ini yang mau kita lihat adalah dengan belajar apa yang Tuhan Yesus sudah alamin yaitu melalui Jesus Effective Milestone buat saya orang awam saya gak ada sekolah teologi sekolah saya engineer susah banget rumus-rumusan gitu gak pernah masuk akal logika sama yang unlogic itu bertolak belakang tetapi saat saya alamin proses bersama dengan Tuhan di dalam komunitas jadinya saya bisa lihat kenapa sih tiga tahun tiga tahun setengah Tuhan kalau angka baiknya Tuhan itu kan biasanya tujuh tuh spesial angka Tuhan kan tujuh tetapi kenapa tiga tahun tiga tahun setengah karena ternyata saat kita berjalan di tiga tahun atau tiga tahun setengah itu kita bisa mulai memuridkan nah ini makanya secara global saya akan bagi ada empat tahapan yang pertama persiapan aksi atau action penundukan atau submission dan delegasi nah ini jurni kalau kita lihat dari Matthew Matthew kenapa saya ambil karena paling detail paling komplit dan dia juga menghubungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru dari empat Injil itu saya percaya kenapa ditaruh yang paling pertama berarti punya something spesial tentang Great Commission makanya saya ambil itu dan empat poin ini pada saat kita lihat ini yang Tuhan Yesus tinggalin Tuhan Yesus tuh mati di kayu salib bangkit kasih Great Commission tetapi dia ninggalin satu legacy satu teladan yang tinggal kita ikutin ini seperti buku manual aja saudara udah dikasih petunjuknya A, B, C, D tinggal ikutin nah ini saya coba ikutin adalah persiapan yang Tuhan Yesus lakukan adalah berdoa dan berpuasa makanya empat puluh hari ini saya percaya Pak Niko belajar dari mana Tuhan Yesus Pak Niko gak belajar dari mana dan saya percaya sebagai guru saya pasti belajarnya dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus aja lakuin selevel Tuhan Yesus lakuin berdoa dan berpuasa empat puluh hari baru kemudian ada pencobaan lah mungkin seperti itu yang di macam-macam yang saudara sudah bisa baca di Alkitab selanjutnya pada saat Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa dia mulai pelayanan berkotbah tapi satu kali kalau saudara baca di Matius hanya satu kali buat saya bertanya kenapa satu kali selevel Tuhan Yesus kenapa gak lanjutin aja terus tujuh tahun kek sepuluh tahun tetapi Tuhan Yesus tahu untuk bisa sampai lebih besar dia cukup tiga tahun tiga tahun setengah tapi dia tinggalin legacy yaitu discipleship makanya dia panggil muridnya yang pertama dan memanggil muridnya juga gak asal-asalan Tuhan Yesus memanggil murid pertama Petrus Yohanes Jakobus dimulai dari keluarga mereka itu berkeluarga semua jadi yang saya bisa simpulkan bahwa discipleship itu start from your family saudara tidak akan pernah bisa mendisiple orang di luar saudara kalau keluarga saudara sendiri gak didisiple sama saudara itu yang saya alamin saya punya anak dua masih kecil-kecil apa yang saya tularkan ke anak saya itu yang akan jadi prosesnya buat dia jadi kalau saya saudara mau lihat anak saya saya tuh termasuk agak iseng saudara maaf dimimbar aja gak bisa iseng itu kalau saudara akan lihat anak saya maka itulah cerminan bapaknya makanya kalau yang kenal anak saya sama kayak bapaknya ya karena dengan sadar dan tidak sadar ternyata itu terefleksi ke anak saya hal itulah yang makanya Tuhan Yesus mau bahwa sebenarnya di dalam perjalanan Tuhan Yesus bukan hanya persiapan tetapi dia lakukan juga actionnya apa sih mengajar memberitakan injil penyembuhan dari tiga porsi itu sebenarnya yang paling kecil adalah tentang penyembuhan tetapi seringkali kita datang ke gereja saya gak melarang saya butuh berkat saya butuh kesehatan saya butuh buat sekolah anak tetapi jangan jadi yang utama karena Tuhan Yesus mengajarkan bukan itu yang utama yang pertama itu adalah tentang mengajar dan memberitakan injil baru porsi selipannya adalah tentang berkat tapi seringkali ini jadi bias buat kita ah yaudahlah kayaknya Tuhan Yesus itu miracle worker promise keeper yes kita harus aminkan itu tetapi ada lebih itu adalah mengajar dan memberitakan injil dan bagaimana caranya Tuhan Yesus begitu action ternyata ada proses submission atau penundukan Tuhan Yesus itu menurut saya luar biasa karena dia tahu otoritasnya sebagai anak Allah dan tahu otoritasnya sebagai warga negara kalau pas encounter night Pastor Randy sampaikan tentang koin ada mata bergambar kaisar maka firman Tuhan bilang apa yang wajib diberikan buat kaisar berikanlah buat kaisar dan apa yang menjadi yang menjadi keharusan buat Tuhan kita kasih buat Tuhan dan inilah belajar untuk submission penundukan dan penundukan selanjutnya Tuhan Yesus bukan hanya soal aturan tetapi dia berani pikul dan mati di kayu salib saya percaya disini semua pikul salib kita udah sering masalah beban segala macem tapi sampai kita mau mengorbankan diri kita buat orang lain sepertinya jarang sekali kecuali kalau memang dipanggil untuk martir tetapi ini yang menjadi penting bahwa tidak hanya stop sampai mati di kayu salib tetapi Tuhan Yesus bangkit dan berikan delegasi untuk memberi otoritas dan pengutusan kenapa harus diutus supaya goalnya jadi saya percaya bahwa Tuhan Yesus ngasih otoritas dan pengutusan bukan main-main karena dia harus melewati fase mati dulu bangkit baru dia kasih otoritas baru terjadilah kisah para rasul sampai dengan wahyu jadi dasar dari discipleship kalau saudara mau lebih tahu baca aja Injil Matius Markus Lukas Yonus baca terus disitu karena itulah gaya hidup Yesus yang kemudian akan dipraktekan dari kisah para rasul sampai dengan wahyu sampai dengan hari ini kita bisa ibadah di tempat ini dan ini kalau kita lihat jadi memang secara garis besar ada follower itu bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan aksi dan penundukan itu masuk di dalam proses yang namanya discipleship saudara tidak akan bisa menjadi lebih dewasa kalau tidak mengalami proses yang namanya discipleship dan ujungnya bukan hanya jadi disciple Tuhan Yesus kasih delegasi untuk kita jadi disciple maker dan ini adalah satu statement yang merubah hidup saya saudara boleh tidak setuju tapi ini yang saya alami adalah menerima dan mengikut Yesus November 2013 itu bukan transaksional tetapi komitmen pribadi saya ikut Yesus bukan karena ditawarin orang dulu yes memang diajak sama Yosef tetapi yang memutuskan saya untuk mau ikut Yesus adalah komitmen saya dan saya pikir begitu ikut Tuhan itu semuanya jadi baik berkat turun ini segala macam enggak saudara kerjaan enggak naik gitu kan semua pasangan waktu dulu sama-sama jomblo sama Yosef sama jadi banyak hal yang disitu ternyata ikut Tuhan kok malah jadi kacamatanya begini tetapi yang saya bisa bertahan sampai sekarang karena saya punya Bible saya dulu enggak punya komunitas saya dulu enggak punya komunitas jadi semua saya selesaikan sendiri dengan Bible sama menara doa udah kuncinya cuma dua itu Bible menara doa Bible menara doa jadi kalau dulu ada absen gitu aktivis itu paling panjang malu juga sih tapi ya enggak apa-apa karena saya memang butuh cari jawaban itu nah pada saat komitmen pribadi maka yang selanjutnya itu kita harus merespon saudara enggak akan pernah bisa maju kalau cuma komit doang tapi enggak jalan enggak maju enggak melangkah nah langkah apa sih pada saat itu Tuhan panggil langkah saya adalah a call become Jesus follower begitu lahir baru ternyata untuk ikut Yesus itu enggak gampang following itu artinya apa sih ada tiga fase yang kalau mungkin makanan kita bisa bilang ini fase pedas level 1 sampai level 10 yang pertama adalah Tuno Tuno itu cari tahu dulu Tuhan gimana saya cari tahu dari Bible kebetulan diajak teman komunitas dulu di Semanggi wah seneng banget terus ngeliat pacar saya belum jadi pacar wah kayaknya ada asik mulai didoain enggak tembus juga yaudah lah biarin aja yang penting kalau Tuhan jadi jadi ya ternyata jadi Tuhan dan itu karena apa karena komunitas saya punya teman-teman yang udahlah kita bisa kok lu pasti bisa doa aja doa aja karena saya awalnya hanya pengen cari tahu Tuhan seperti apa ternyata level selanjutnya adalah to be with nah ini lebih pedas lagi kenapa karena to be with itu saudara harus engage terus enggak bisa cuma satu kali yaudah satu kali yaudah saudara harus engage terus makanya saya bilang menara doa Bible menara doa Bible karena enggak punya siapa saya mau nanya sama siapa mau nanya sama Pastor Andi dulu belum kenal masih jauh banget lah saya mungkin jemaat seperti saudara juga tau-tau ujuk-ujuk datang ujuk-ujuk Toto tiba-tiba datang gitu kan kaget juga Pastor Andi tapi itulah yang saya coba solve dari diri saya yang terakhir adalah to enjoy to enjoy ini sesuatu yang wah banget karena bukan hanya pada saat posisi kita di atas tetapi saat di bawah pun ikut Tuhan itu harus enjoy karena kalau enggak enjoy begitu udah dikasih putus pacar langsung stress kalau udah ditolak berkali-kali sama pacar saya yang akhirnya bisa menghasilkan dua anak pria ini pasti stress tetapi saya merasa bahwa yang terpenting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan padamu dan itu bener banget itu saya alamin banget nah makanya enjoy nah cara enjoynya bagaimana di komunitas karena saat kita down ada satu yang mungkin merakul gue juga kemarin baru diputusin nah itu Yosef kalau ada gitar jadi sekarang dia enggak lagi pelayanan disini jadi kita sama-sama dulu jadi pacaran dulu sama-sama putus ya bareng-bareng juga tapi dia lebih level dulu karena melayani lebih dulu saya hanya member aja tetapi itulah komunitas jadi saya enjoy dan Yohanes 13-15 bilang bahwa sebab aku Yesus telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu dan kalau bahasa Inggrisnya saya garis bawahi disitu adalah suddu artinya itu pilihan saudara saudara mau ikut Tuhan Yesus atau enggak itu pilihan karena sama seperti Tuhan Yesus panggil murid-muridnya come and follow me dia cuma ajak masalah ikut atau enggak itu pilihan Bapak Ibu saya sama Tuhan tapi itu yang membawa perubahan dalam hidup saya pada saat saya masuk di level yang baru ikut sama Tuhan karena apa following Jesus entire life process itu sepanjang usia saya saya enggak tahu berapa lama saya hidup tetapi at least saya pernah menentukan bahwa sampai dengan hari ini detik ini di mimbar ini saya tetap mengikut Tuhan Yesus dan input ini kalau tadi diskusi sama Timi wah ini mah engineer banget ada input plus proses plus result nah itu kalau kita bicara engineering pasti ada input ada proses ada result seberapa input yang kita masukkan ditambah proses yang akan saudara jalani itu akan menghasilkan sesuatu nah ini saya analogikan disini kalau inputnya adalah Tuhan Yesus dan Holy Spirit apapun prosesnya yang saudara akan alami reflectnya atau kacanya atau mirrornya akan tetap Tuhan Yesus tetapi tetapi selama kita masukin ketakutan kekhawatiran sakit hati wah pokoknya udah jelek-jelek ditambah proses tambah plus 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 jadi resultnya sakit hati plus plus nah itu yang kita harus coba tahu bahwa gimana sih kita menempatkan Yesus perbanyak di input perbanyak di input caranya saudara lebih tahu datang ke sini baca firman Tuhan ada di komunitas itulah perbanyak input dan luka 9 23 sampai 24 ini ayat keren banget buat saya semoga juga buat saudara karena setiap orang yang mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku jadi ada satu step sebelum jadi followernya Yesus bahasa inggrisnya disitu perikopnya a call to discipleship if anyone wants to become my follower if if itu pengandaian jika mau hayo jika enggak enggak apa-apa but he must deny himself saudara harus sangkal diri saya diri kita sendiri saya dan saudara sangkal diri itu gimana sih saat anda memang bawa aneh emosi mau enggak belajar untuk jadi enggak emosi saat saudara susah untuk memaafkan mau enggak untuk belajar memaafkan dan siapa yang bisa menguatkan orang-orang itu komunitas saudara teman-teman saudara yang mungkin pernah ngalamin sakit hati juga tetapi melalui proses itu karena ada apa karena ada orang-orang di sekitar saudara yang mendoakan saudara dan memperkuat saudara nah itu saya percaya bahwa ini keren banget dan baru disitu take up his cross daily tiap hari itu kita harus angkat salib kita bangun pagi devotion itu susah banget itu salib kita dan kita harus lakukan daily baru yang terakhir and follow me jadi ada syaratnya dan step by step yang Tuhan kasih itu harus dilalui dulu baru bisa sampai follow me dan komitmen selanjutnya adalah saat Tuhan Yesus panggil saya untuk a call to make disciple saya juga gak pernah tahu orang background saya gak pernah ada pelayanan background saya adalah lebih engineering saudara mungkin mau tanya rumus saya masih bisa tetapi kalau nanya tentang disciple saya gak tahu apa-apa dan percayalah muka kayak gini bukan muka disciple saudara lebih mungkin keamanan gitu kali ya keamanan komplek tapi itulah itulah yang Tuhan panggil saya untuk make disciple dan pada saat ini begitu saya tarik ke belakang oh ternyata saya pacaran dulu dari zaman pacaran dulu mungkin kalau jemaat disini ada jemaat mula-mula GC kita dulu selalu di ujung ruang anex itu cuma berdoa cuma puji nyembah seperti guru saya yaitu Pak Niko saya gak punya apa-apa saya gak ikut training apa-apa gak tahu soal pengalaman tapi saya lakukan itu dengan setia dan saat saya tahu bahwa ternyata untuk menjadi follower menjadi disciple maker Tuhan Yesus itu yang tadi saya bilang come and follow me and I will turn your visor of man jadi Tuhan Yesus kalau kasih instruksi itu jelas dia undang dulu kita kalau pada mau hayo tapi ada prosesnya yang tadi Tuhan bilang ada pikul salib deny yourself dan begitu udah masuk di proses itu baru dia bilang jadi visor of man bukan visor man visor man per man tapi visor of man itu kita jadi penjala manusia dan ini ayat favorit dan saya tuh selalu meng-encourage para kurpester kalau udah mulai down karena bukan hanya dia saya pun juga bisa jadi down kita mikirin anak juga dua boys kalau yang bapak ibu punya anak dua boys itu luar biasa kan tenaganya butuh lebih ekstra tapi ya itu tadi semuanya saya laluin dan saya percaya dengan ini become disciple maker coba saya baca ya Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi kuasa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bapak dan anak dan roh kudus seperti yang tadi pesterandi bilang dan saya percaya step by step pergi jadikan dulu bangsa muridku baru baptis seringkali kita kebalik baptis dulu habis itu dilepas saya merasakan itu bukan berarti saya menyalahkan gerejanya tidak tetapi sebagai kita yang sudah tahu tentang firman ini apa yang bisa kita lakukan bagian apa yang bisa kita kerjakan jadikan murid baru baptis baru ajarkan bagaimana saudara mengajar seseorang dari satu mimbar ini hanya dua jam dan buat saya komunitas itu real banget karena pada saat ditusuk dari belakang sakit masih bisa gak kita ngampunin kalau disandai gini gak ada yang tusuk-tusukkan paling permisi mau lewat aja saya kan pasti permisi gak ada yang langsung tendang kalau di komunitas itu bisa terjadi dan itu real buat saudara yang belum mengalami komunitas join biar tahu ini beneran saya tujuh tahun lapan tahun maksudnya udah di underestimate dikasih saran begini dipikir begitu pokoknya seru dan saya selalu menguatkan istri saya namanya cewek mungkin lebih perasa ini kenapa saya kayak gini waduh males banget udah tenang aja Tuhan Yesus bilang yang terakhir itu yang paling seru ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan Tuhan kan udah ngajar kita untuk ngampunin tinggal diajarin lagi balik ke mereka kan itu udah jelas pada saat ditampar pipi kiri kasih pipi kanan ajarinnya gimana ayah masuk lagi di komunitas dan buntutnya ini yang paling seru dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman dan ini yang saya sampai sekarang lakukan dan ini menjadi calling saya panggilan saya sama istri saya karena saya tahu ini tentang rencana Tuhan dan kalau sodara buka di injil matius marcus lukas yohanes tiga injil menulis selalu di akhirnya ada tentang great commission artinya apa dari empat injil tiga menulis berarti priority banget dong tapi kita tangkap itu gak atau kita hanya stop lebih enak jadi follower dan ini makanya saya suka statement ini mungkin bapak ibu belum familiar dengan statement ini tetapi saya ingin sampaikan di tempat ini bahwa Jesus is disciple maker tiga tiga setengah tahun buat Yesus sampai mati di kayu salib dan bangkit itu hanya untuk jadi ini sodara bukan hanya untuk jadi penyembuh bukan hanya untuk jadi pengajar tetapi untuk jadi ini kita udah hidup berapa lama sama Tuhan saya lahir baru 2013 dan saya pinginnya minta sama Tuhan biar di akhir hidup saya saya tetap jadi disciple maker dan itu kembali lagi come and follow me Tuhan Yesus cuma undang mau gak ikut dan aku akan jadikan penjala manusia saya sobat simpulkan supaya sodara gak tegang gitu kan di pada ketiga makanannya berat banget ya tadi ada yang bilang juga ini makanannya berat banget semoga makanan berat tapi saya percaya ada Holy Spirit disini yang akan menerjemahkan sodara setelah pulang mungkin ada rema apa oh kenapa ya kok gue di follow up orang kuldes kok susah banget jawabnya kita ngalamin kayak gitu habis ngisi terus di follow up gak dijawab lucu juga kan tapi itulah nikmatnya komunitas kalau sande gini kan gak keliatan tetapi pada saat orang isi kuldes saya mau gabung kuldes ini di follow up di WA didiemin ditelepon gak diangkat lucu juga buat saya itu jadi lucu udah tulis di follow up di diem aja nah itulah tapi itulah nah ini kenapa sih supaya gereja belajar untuk jadi lebih dewasa caranya bagaimana seperti tadi Pastor Andi bilang bahwa tujuan dari komunitas adalah supaya setiap kita bertumbuh jadi serupa dengan Tuhan Yesus dan saya hanya sampaikan ini untuk summary bahwa untuk ada di dalam proses discipleship kita harus tahu kepada siapa hubungan itu kita bangun dan kedua adalah untuk dibangun kita butuh komitmen nah komitmen itu pada saat ada panggilan Bapak Ibu Saudara untuk jadi follower ataupun make disciple Bapak Ibu Saudara mau ambil gak enggak juga Yesus enggak bilang bagaimana nyahlah kau Iblis enggak tetapi pada saat kita ambil komitmen itu kita akan masuk di dalam proses yaitu penuaian bersama dengan Tuhan Yesus dan ini ada sasto kesaksian buat saya kalau saudara gak percaya buktinya ini adalah jejak digital kata orang IT kan jejak digital itu kejam general gitu ya kalau suka dibuat yang aneh-aneh nah ini coba boleh ditampilkan ini saya 2014 2015 karena fotonya mau dikirim dulu ke Senayan City jadi saya malu-malu lah karena saya memang gak bukan siapa-siapa jadi saya nyelip-nyelip aja tapi beda banget sama istri saya kan langsung nongol istri saya yang pakai sial merah itu saudara gimana istri saya ya nah itu 2 tahun saya ternyata hanya jadi member saudara silahkan mau tebak gambar saya yang mana moga-moga gak bisa kelihatan jelas tetapi itulah saya 2 tahun saya dimuridkan saya belajar disitu apakah saya tahu akan seperti sekarang gak tahu justru karena saya gak tahu apa-apa jadi saya orientasinya yaudah mau ikutan aja dan yang terakhir ini 2015-2017 pada saat itu Pastor Andi bilang yaudah kamu pegang dewasa muda waduh saya kan bingung pegang dewasa muda pelayanan aja gak pernah loh saudara gimana coba disuruh pegang-pegang kan bingung juga terus yaudahlah akhirnya saya doa dan Tuhan tuh cuma kasih satu kata mulai dengan komunitas itu sebelum ada disini tentang growing community dan segala macem nah saya akhirnya sama istrinya apaan disuruh mulai kayak gini lagi sedangkan kita dulu gak mau di komunitas sekarang disuruh mulai dengan komunitas yaudahlah tadi saya bilang belajar taat karena gak tahu jadi taat yaudah ikutin aja 2015-2017 itu saya bahwa itu luar biasanya lagi Tuhan tuh kirimin jauh-jauh orang Australia namanya Timo Maveli cuma buat ngajarin saya untuk di komunitas habis itu dia pergi lagi ke Melbourne jadi luar biasalah prosesnya Tuhan dan disitulah komunitas awal saya dan 2017 kalau gak salah tuh kita sampai di 40 atau 50 orang dan saya bilang waktu dulu ayo dong multiplikasi ayo dong multiplikasi gak ada yang mau multiplikasi akhirnya Tuhan tuh tegor kalau kamu mau suruh orang multiplikasi kan aku udah kasih teladan kamu dulu yang pergi berarti saya dulu yang pergi berat loh pergi 40 kan udah enak engage keliatan gede kalau di foto kan tetapi itu gak dapet esensi komunitasnya karena 40 orang kita gak bisa pegang Tuhan Yesus sendiri aja selevel Tuhan cuma punya 12 kok saya mau ngalah-ngalahin jadi 40 jadi November 2017 saya coba keluar saya bilang saya multiplikasi deh kalian tetep stay disini kuotanya Tuhan kan 2 orang kan 2-3 orang berkumpul aku hadir nah saya bawa istri saya jadi aman kuota Tuhan kita harus penuhin kan semua Alkitabia discipleship tuh Alkitabia akhirnya nongol dah begitu udah nongol yaudah lanjut 2018 kita growing disini dan saya baru sadar 2019 coba nah akhirnya sebanyak ini ini bukan tentang kuantitinya dan setiap mereka itu ada yang caring jadi tenang aja bukan saya mau mereka pegangin semua enggak saya mendelegasikan dengan beberapa cool pastor ayo dong caring mereka berat gak berat berat banget dan ini saya akan coba memberikan satu kesaksian dan ini real banget kesaksiannya mungkin bisa dibantu para ini Charlie Angels lah saya bilang Charlie Angels tepuk tangan dulu dong tepuk tangan dulu mungkin saudara gak kenal mereka saya juga gak kenal mereka pada waktu itu saya belajar banyak dari Naomi dulu teman satu pelayanan saya banyak belajar di komunitas sama dia karena saya gak tau apa-apa jadi saya belajar Naomi cool pastor di blok M tepuk tangan dulu dong Cynthia cool pastor di Pondo Indah dan Erna ini cool pastor di Senayan tiga-tiganya ini namanya cewek ya selain single selain single saudara mereka available enggak maksudnya mereka ini temen baik banget mereka ini solid banget lah nah kenapa saya kasih example buat mereka mereka bahwa discipleship itu penting banget bukan hanya ngumpulin tiga orang ini boleh di ada videonya eh sorry bukan video fotonya nah ini kan jejak digital kan gak bisa diboongin saudara mukanya ada semua kan nah yang itu kayak gitu dulu masih belum layani jadi bajunya masih putih-putih pakai renda nah yang satu jaketan Cynthia nah yang satu ini ibunya jadi ibu ini Naomi ini memuridkan namanya Cynthia dan Erna berapa tahun ya jadi dari zaman Yud makanya saya belajar sama dia karena dari zaman Yud saya baru mulai jadi harus belajar sama masternya dan begitu mereka kumpul nih ceritanya kumpul deket kan nextnya nah ini kan lihat aja itu tinggal satu yang belum mungkin ada di ibadah ini moga-moga jadi satu nih mereka ini besit banget Naomi memperlakukan Cynthia dan Erna itu acceptance dan bukan hanya tentang penerimaan tetapi dia taruh investasi hidup Naomi buat Cynthia dan Erna jadinya gimana saudara nah inilah jadinya satu membelah yang namanya Cynthia dia ke pondo indah jadilah orang-orang itu dari berapa orang tadi saudara lihat silahkan tepuk tangan dong yang nanggung-nanggung dan satunya lagi kan gak mau kalah nih nah akhirnya begini saudara mereka semua sama kayak saya kita gak sekolah teologi kita semua di marketplace kita bekerja ada yang bisnis tetapi saat satu yang Tuhan mau kita tetap jadi pemurid dan yang memuridkan maka saudara bisa lihat ada berapa banyak jiwa yang di bisa sama-sama mereka ini bukan hanya kuantiti mereka akan masuk lebih dalam untuk masuk di dalam kehidupan mereka capek gak? nah ini pertanyaannya buat saya simple kesannya gimana nom dari jaman youth kita harus tanya kenapa youth dari jaman youth betah banget kalau saya ya dulu jaman youth ya mendingan jalan-jalan sih gimana nom silahkan kalau kenapa sih ada di komunitas kayak dari jaman youth dulu gitu kalau aku pribadi sih saya pribadi awalnya itu karena keluarga sih jadi di awal-awal waktu keluarga saya benar-benar baru bertobat waktu saya remaja dan di awal mereka tuh selalu ajak saya dan adik saya untuk pergi ke komunitas ke cell group gitu jadi saya dan adik saya selalu ikut dan kami memang menyaksikan sendiri gimana orang tua kita tuh berubah gitu dan gimana orang tua keluarga kita semakin bertumbuh mengasihi Tuhan gitu dan waktu itu mama saya sering banget ngajarin saya gitu secakap-cakapnya kita semampu-mampunya kita kita gak bisa sendiri kita perlu orang lain dan orang lain juga banyak yang butuh bantuan kita gitu tapi emang sebeberapa waktu setelah itu aku saya sempat agak menjauh dari Tuhan karena kesibukan karena daya tarik dunia gitu dan setelah itu mama saya pass away nah tapi disitu justru saya semakin menyadari bahwa kalau saya mau bertumbuh dalam Tuhan kalau saya mau bertumbuh dengan baik dan benar saya gak bisa sendiri dan lalu saya pergi ke ibadah yud di saat itu juga saya minta mendaftarkan di komunitas gak diajak padahal saya dan puji Tuhan ketemu komunitasnya dan dari sejak itu puji Tuhan sampai sekarang bersama teman-teman semua bisa semakin bertumbuh semakin melihat keindahannya Tuhan belajar untuk semakin serupa sama Tuhan dan berbuah-buah karena saya percaya itu yang Tuhan mau buat setiap kita amin sekarang kita tanya Cynthia Cynthia ini membernya nah kalau member tadi kan sudut pandang leadernya nah ini membernya pernah gak sih sebelah yang namanya Naomi jujur sih enggak ya oh enggak karena balik lagi sih aku memang dulu backgroundnya juga bukan yang aktif banget di gereja dari kecil gitu tapi memang baru semenjak lulus kuliah tuh kayak baru mulai mengenal dunia pergerejaan gitu dan memang aku rasa butuh banget yang namanya komunitas karena aku butuh teladan gitu untuk melakukan kebenaran firman kita gak bisa dengan pemahaman kita sendiri gitu ngelakuin firman tuh gak bisa karena pasti kita akan ada toleransi kita akan ada terus kayak ya kompromi dan lain-lain tapi once kita punya seseorang yang memimpin kita dalam firman melakukan firman aku yakin mungkin gak enak waktu ditegur gitu mungkin waktu kanomi lihat blind spotnya aku tuh waktu ditegur kayaknya aduh sakit ya tapi it's good gitu karena itu bawa perubahan yang baik dan yang paling terpenting sih mungkin apa yang buruk dari diri aku tuh bisa diubahkan gitu dan biar makin jadi serupa dengan kristus itu sih oke yeay dan satu lagi ini Erna singkat jelas padat dia tau-tau bilang ke saya kak aku mau buka senayan ya aku bilang doa aja oke gitu ya gak ada yang mau ikut gak apa-apa doa aja karena saya dulu sama istri saya juga kayak gitu jadi saya tularin aja doa aja dan silahkan bagaimana perjalanan singkatnya untuk kulus senayan saya belajar cuma belajar taat sama Tuhan tentang amalat agung disampaikan terus tentang jiwa-jiwa terus lagu yang panggilan Tuhan itu kena-kena banget kuat banget sama saya terus saya cuma belajar untuk taat dan sama si yes with God terus tiba-tiba Kak Nomi meeting core team mau gak kita multiplikasi terus saya bilang saya aku Kak aku mau aku mau gitu karena aku mau respon sama Tuhan oke thank you buat mereka mewakili mereka available single dan saya percaya gak jauh-jauh jodohnya komunitas juga biasanya jadi terima kasih buat mereka dedikasinya dan saya percaya it's not about us aja bukan hanya tentang kita tetapi saat kita ada di komunitas kita taruh porsi orang lain itu juga ada dalam hidup kita dan dengan kerendahan hati kalau saya boleh tanya sama Bapak Ibu Saudara disini kira-kira siapa yang mau masuk di level yang baru untuk ada di Disciple saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara dan nanti di belakang ada cool di luar ada cool desk Saudara bisa daftarkan di komunitas let's grow let's grow together dan kita akan saksikan satu kesaksian dari Pak Pedi ini kalau Sien manggil Opa Pedi jadi saya ikutin Sien anak saya aja Saudara lihat tepuk tangan dulu dong buat Opa Pedi gimana Opa saya tanya langsung Opa aja kayak saya Sien kan saya dulu di komunitas hari Kamis kemudian saya dipercaya Pastor Andi untuk suruh mulai dewasa muda ya saya pergi ya Pak Opa maaf ya waktu itu jadi yang ngeran Opa nah gimana Opa kok mau dijeblosin sama Pastor sama kayak saya juga oke shalom shalom Bapak Ibu kalau ditanya kenapa saya mau mengambil memilih sebagai cool Pastor udah pasti karena Tuhan sendiri yang menunjuk saya melalui gereja ini tapi kalau kalau ditanya pada waktu itu sebenarnya saya gak mau saya gak mau teman karena Tuhan yang meminta ya saya akhirnya melangkah terus di dalam memimpin cool kebetulan cool saya di Gandaria City disini di setiap hari Jumat di Ruang GC2 jadi ya ya memang karena Tuhan jadi saya mau memegang cool Pastor saya tanya lagi satu kali lagi pertanyaan kalau di cool kan pernah dimacem-macemin juga kan Pak ya aneh-aneh kan lucu-lucu kan masih betah Pak pernah sempat ini saya tanya seperti ini karena saya juga pernah bagian dari apa yang dialami Pak Pedi nah kenapa Pak Pedi sampai sekarang nih ya mungkin ada fotonya ya bisa disampilin fotonya nah itu kan mana foto bapaknya ya tepuk tangan dulu dong saya belajar dari beliau loh usianya lebih lanjut lebih lanjut ya hampir kelupaan lebih lanjut lebih senior daripada saya tapi luar biasa tenaganya masih untuk mengembalakan jiwa-jiwa ada kita yang muda-muda gimana nih masa kalah sama yang udah rambut semua putih ya enggak silahkan Pak dijawab ya kenapa ditanya saya masih bertahan sebenarnya kalau kembali lagi ditanya saya sempat dua tahun lalu hampir mau mundur saya udah mau ketemu dengan tim pastoral saya bilang yaudah saya mau serahkan aja tanggung jawab sebagai co-pester karena masalah pergumulan pribadi pun cukup banyak apalagi harus ngurusin mereka ini dengan berbagai macam masalah mereka sebenarnya sebenarnya saya udah mau mundur cuman pas waktu saya lagi ibadah bukan ibadah maksudnya saat teduh saya dengan Tuhan Tuhan cuma ingetin aja ada dua hal yang Tuhan ingetin pertama saya udah percayakan jiwa-jiwa buat kamu jangan kamu lepaskan itu pertama kedua yang Tuhan ingatkan kamu saya tempatkan di pusatnya growth center itu kamu harus mengucap syukur jangan kamu tinggalkan cuman dua hal itu yang akhirnya saya nangis saya minta ampun saya tetap jalan dengan kulit sampai saat ini oke terima kasih Pak Pedy saya percaya disini juga ada beberapa klub pastor yang lain mau gak kita sama-sama appreciate mereka dengan tepuk tangan oke semoga bisa memberkati Tuhan Yesus memerkati happy Sunday selamat menikmati bye 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 bye